Karena pola kepemimpinannya kadang menyakitkan, dan dalam membuat analogi tidak bijaksana sehingga tidak pernah diberi gelar oleh para netizen, si mulut jamban, laporan untuk kali kedua terjadi setelah Ahok sempat diperiksa namun kembali berulah mengulang narasi, akan membuat password wifi di kantor gubernur dengan nama Al-Maida 51 saat duduk bersama Jarot Wakil Gubernur DKI. Laporan kedua sekaligus sebagai kualitas daya dorong agar Ahok eks putra idealis Jokowi dapat dijadikan TSK serta diadili, bahkan Ahok di ruang sidang sempat merampang kepada penulis lalu dileraik Hakim Ketua Majelis. Dan perspektif atau misi pendekatan politik sesungguhnya HRS memberi dukungan kepada Prabowo selain memang keharusan menghormati Prabowo Islamologi sebagai Umaro atau Amir dari Uli Lamar, dan HRS hanya prioritas kepentingan umat, hanya demi keadilan semata-mata. Di antaranya salah satunya adalah keadilan yang bakal dituntut oleh HRS adalah membuka ulang tabir pembunuhan sadis unlawful killing KM. 50 yang walau para pelakunya pernah diadili namun transparansi dari sisi kacamata hukum sekedar, peradilan dagelan yang tidak menyentuh kebenaran material-materiale warain. Siapa otak pelagu, siapa penyerta lainnya di luar terdakwa yang diputus ngutlir fit pasal 49 KUHB. Bebas oleh sebab anggota Polri terpaksa karena berat lawan, lawan para pejuang yang ditembak mati entah berat lawan, oleh sebab karena persenjataan para korban terbunuh lebih banyak dan bersenjata canggih, atau terpaksa surveillance dengan surat penjejakan resmi di tengah malam. Yang mestinya penyidik tunggal tunggu terperiksa HRS esok pagi di ruangan ber-AC. Ini penyidik pakai asas-asas atau teori hukum pidana apa atau asas legalitas pasal kitab hukum apa. Dan pengungkapan dugaan publik atas pembunuhan terhadap 894 para korban pejuang pemilu 2019 yang meninggal karena kecapean secara rame-rame. Namun penulis yang eks pengacara beliau, namun pastinya bukan mantan simpatisan, yang begitu dekat era tahun 2015 sampai tahun 2020 dan sering sampai ajab kali, menjelang azan subuh bercakap via chat whatsapp tahun 2017 sampai tahun 2020, dan kala HRS diperiksa oleh penyidik dalam tuduhan yang menyangkut kebebasan menyampaikan pendapat, atau dalam konstruksi hukum, peran serta masyarakat, Alhamdulillah semua kasus stagnan dan sebagian SP. 3. Bahkan secaranya penulis dan rekan kelompok peta beliau akan balas lapor ke yang berwenang atau hinakan orang-orang yang hinakan beliau, walau sekabun mereka, penduduk istana maupun artis top berakhlak jorok derajat sales dendeng basah, tidak ada urusan, bahkan penulis untuk beberapa kali menjadi korlap aksi damai. Penulis yang ikut mendampingi beliau, andai penyidik hanya mengisinkan 5 orang bahkan hanya boleh 2 orang, maka di antara 5 dan 2 seorangnya adalah penulis. Lalu pertanyaan simpatisan HRS apakah ada hitam di atas putih terhadap Prabowo Isfinis apakah tidak bakal masuk ke lubang yang sama 2 kali. HRS penulis tahu, amat tahu, bukan jarang, namun sering dihianati oleh kawan politisi yang didukungnya, bahkan pengikut internalnya, kepercayaannya. Beliau biasa hanya cukup pegang janji ucapan, umumnya kebiasaan para ulama soli, bukan ulama suhu. Dan Prabowo tidak ada data empirik pernah hianati HRS saat menjadi presiden, karena Prabowo baru ini kali menjadi presiden ri. Lalu apa jadinya jika HRS dan pengikutnya dihianati seperti saat pasca 2019? Mesti dipahami, itu akibat strategi politik Jokowi yang ingin menghancurkan pendukung Prabowo diantaranya HRS dan para pengikutnya. Dan nyata Prabowo memperalatkan Jokowi untuk menjadi ri satu. Terlepas dari itu semua, pertanyaannya adalah, bagaimana andai Prabowo hianat lagi HRS dan simpatisan HRS? Maka andai benar terjadi, inilah wujud daripada sejarah pemimpinan bangsa, ini urusan sejarah dan ilmu sosiologi politik dan hukum, serta ramah kompetensi absolut mahkamah akhirat. Karena tanpa ada hianat tidak ada kata juang, maka terimalah konsekuensi jadilah pengikut sang imam yang konsisten, apapun yang terjadi, karena menghianati beliau adalah menghianati para sahabat dan umat simpatisan, dan hakikatnya hianati semua manusia saat dan efek setelahnya di dalam kehidupan. Lalu semua yang dihianati bakal bersisa bekal ibadah dan pahala, upah juam dan penghapus sebagian dosa, akibat patuh melaksanakan petua orang soli, namun dihianati si politisi, terserah pilih mana. Lalu konklusi penting, umat pecinta beliau jangan khawatir, beliau akan tancapkan bendera perlawanan kepada Prabowo Subianto, andai dalam waktu yang, diperjanjikan, ternyata tidak ditepati oleh sang kawan baru, namun dan kenal lama. Penulis simpatisan HRS dan HRS satu-satunya yang sanggup memerintahkan penulis yang bodoh, al-fakir ilmu, menjadi pengamat hukum dan politik.